Dengan demikian, menurut saya sebetulnya apa yang ada di serekap, ya sama dengan yang di perhitungan paralel yang lain, yang kedua sama dengan perhitungan manual juga, yang ketiga adalah serekap ini tidak digunakan untuk keputusan, jadi kita ribut-ribut capek-capek di sini, membahas serekap itu ya pepesan kosong aja lah kira-kira. Gak ada gunanya gitu ya, kecuali mau bikin ya mau nyala-nyalain orang kan bisa aja, ya kalau memang mau nyala-nyalain orang apa aja bisa disalahin, tapi apa ada hasilnya itu ya kita buktikan tadi, bahwa baik hitung cepat, hitung paralel dan sebagainya menunjukkan hasil yang sangat-sangat mirip dengan error rate di bawah 1%. Terima kasih Hali. Jadi ini penting kita gelarkan, karena memang didalilkan, jadi kan kami makamah harus menjawabnya, jadi bukan jangan dianggap gak ada manfaatnya juga, memperdebatkan di sini kepentingan kami untuk menjawab dalil dari kedua pemohon. Manjelis, cukup ya, di slide-nya Ahli tadi coba dilihat, itu tidak comparable. Si Rekab KPU, coba dilihat, slide KPU itu sudah 88%, jaga pemilih cuma 50%, coba lihat. Bagaimana kemudian Ahli bisa membandingkan itu sebelah komparable, keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu, coba aja. Coba dibuka ininya. Iya, saya jawab aja, saya tahu ya. Kita buka dulu Pak, jangan sok tahu Pak. Kita buka dulu ini ya Pak. Pak Bambang, sabar. Betul gak? Ya, buat slide saya. Ya, berjalaninnya dari sini. Kesini semua. Silahkan, coba dibuka. Slide-nya Ahli tadi. Terus yang ada membandingkan. Oke, next. Next. Terus. Terus. Nah ini. Ya, yang selanjut, lanjut. Next. Satu lagi, satu lagi. Oke. Ini kan. Nah, silahkan dijawab Pak Ahli. Ya. Jadi begini, Pak Bambang ya. Jadi ini data yang saya ambil per hari ini. Jadi per hari ini memang kawal pemilu memang selesai sampai di sana. Karena mereka kan relawan semua. Mereka tidak dibayar. Sehingga datanya memang tidak 100%. Demikian juga yang lain. Nah, yang kedua adalah begini. Kalau data itu sudah lebih dari 50%. Tidak akan banyak pengaruhnya pada hasil. Gitu. Jadi statistik aja menunjukkan sampel dari. Kita cukup, teman-teman di Lembaga Suruhai tahu kan ya. Kita cukup pakai sampel 2.200 saja. Sudah error-nya sudah di atas. Di bawah 22% misalnya. Yang saya ingin katakan, Majelis. Yang satu, kawal pemilu 82%. Jaga pemilu 51%. Iya, kan sudah dijelaskan tadi. Biar kami yang menilai. Cukup ya. Jangan comparable terus kemudian seolah-olah di 100%. Itu juga tidak fair ahli. Cukup, cukup. Iya, kesempatan terakhir. Terima kasih. Dari sekian panjang lebar penjelasannya. Tapi tidak menjawab pertanyaan saya. Belum menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya tadi antara lain saya ulangi supaya dicatat. Dari kesalahan, kekeliruan, kehilafan, entah apa yang diceritakan tentang Sireka. Pertanyaan saya lebih dominan dikarenakan oleh human error atau technical error. Itu satu. Sudah dijawab tadi, Pak. Sudah. Sudah dijawab. Oke, ada ujungnya yang belum. Kemudian lebih cenderung karena kesengajaan atau karena ada sabotase. Oke. Nah, kaitannya lagi terkait dengan itu. Saya ada pertanyaan saya lagi. Apakah bisa diketahui atau dengan cara apa bisa mengetahui siapa yang meng-input, kapan di-input, apakah dengan cara dilakukan audit forensik ini bisa terbuka semua? Ini belum terjawab, ya, Mula? Sudah dijawab tadi. Tapi tolong ditegaskan lagi, Ali. Cukup, Pak Henry. Silahkan, sedikit saja. Iya. Jadi, tadi sudah saya jelaskan itu technical error. Karena apa, kan enggak ada manusia yang melakukan di sana. Itu yang tegas, maksud saya jawabannya. Terima kasih. Terima kasih, Ali. Sudah cukup. Cukup. Jatahnya kan dua, jubirnya tadi. Ali, terima kasih. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ya, semudah-mudahan keterangan dari Prof. Marsudi bisa membantu kami untuk menjelaskan salah satu dalil yang muncul dari kedua pemohon ini. Silahkan. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada KPU. Karena saya di sini berdiri, bukan hanya sekedar sebagai ahli, tapi saya juga alumni ITB. Jadi, saya harus pilih juga institusi saya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian yang menjelis, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita masuk saksi fakta ya. Yang Mulia. Yang klarifikasi tadi gimana? Gimana? Klarifikasi soal retroaktif tadi? Ini susahnya kalau dengan apa ini, tokoh publik ini. Silahkan Pak Abah, sebelum ahli saksi faktanya, tadi ada soal SK berapa? 345 ya Pak Rehli ya. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian yang menjelis.